Terima kasih Masih Diana sayang, rapat osis kan masih lanjut sampai ntar sore Nah kebetulan banget, jadi tadi tuh aku lupa bawa kotak makanan aku tadi Oh gitu, terus kau minta tolong ke aku buat ngambing kotak makanan kamu, habis itu diantar ke rumah kamu nanti Iya Rit, gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, aku kira tadi minta tolong hal yang penting banget Eh maksud kamu, kotak makan aku gak penting gitu? Oh, ngajuin banget sih kamu mah Ya gak terlalu penting sih muntut aku, pentingan juga kamu di hidup aku Selama kamu masih ada, tanpa kotak makanan pun tetap kamu yang paling penting buat aku Iya, gombang mulu Malu ih, kamu lagi rapat osis juga Wah kenapa harus malu? Aku kan bukan gembel Lagian rapatnya lagi dijeda, rehat bentar Kalau gak ya, aku gak bakal bisa anggap telepon kamu lah Ya maksud aku, malu aja gitu Kita belum lama jadian, masa udah gembal-gombalan sih Wah wajar itu sama Diana sayang Yang gak wajar itu, belum lama jadian, aku udah ribut mulu kayak pasar atau demo masal Iya juga sih, cuma aku belum terbiasa aja Nanti juga terbiasa kok, terbiasa sayang, terbiasa manja, khawatir, rindu berat ke aku Bahkan bisa jadi nantinya kamu lama-lama bisa terbiasa ngamuk ke aku Hah? Ngamuk? Kenapa gitu? Kok aku harus terbiasa ngamuk sama kamu nanti? Iya mungkin, sekarang belum suka marah-marah ke aku Tapi siapa tau kedepannya kamu bisa ngamuk karena cemburu Ya mungkin kalau misal aku nantinya cemburu, ya aku gak perlu ngamuk juga kali Gak faydah tau Kamu tenang aja, aku gak bakal biarin kamu sering dimakan api cemburu Makanya itu aku harus bisa jaga jarak dari cewek lain Yang fans sama aku di sekolah Di gayanya fan-fan segala, nantang-nantang populer Biarin weh, tapi serius loh Meski aku lagi sama temen-temenku yang cewek Aku ingatnya kamu terus, selalu kamu Beneran, selalu ingatnya aku doang Bener, selalu love you gitu Love you tuh, yaudah aku mau ngerjain PR dulu ya Jangan lupa aku tak makan aku ya, bayi kolit Iya aku juga, mau lanjut rapat Beih, cantiku Halo Nah Iya, Lid Kamu dimana? Di kelas kok, udah gak ada Kamu gak nungguin aku ya? Pulang sama siapa kamu? Aku pulang naik angkot Astaga, kenapa gak nyoba nunggu aku dulu? Bu, kita pulang bareng Kamu lama, aku keburu ditahun sama nama aku Buat nungguin kemu Yaudah maaf karena aku lama Aku kan lagi seleksi buat olimpiade matematik tingkat kabupaten Yang bakal ada di minggu depan sayang Baru aja kelar Niatnya mau nyamperin terus meluk kamu Eh malah kamunya udah pulang duluan Yaudah, perlu kajet yang bendera aja Gih Ini sengkau lucu, tau garing kamu mah Utu-tun, ngambek Giarin lo ya, salah siapa ninggalin aku pulang? Ya salah kamu sendirilah, lama Kamu juga lama kok Hah? Aku? Lama kenapa? Kamu lama-lama buat aku makin cinta Makin sayang, makin hatimu juga Gie, gombal lagi nih Makin pinter gombalan kamu mah Ya kan, kalau yang pinter masak kan kamu Nantinya masakin aku Karena kamu calon istri dimana aku Doang, seneng gak nih dapet gombalan? Seneng gak seneng sih? Olasannya? Ya gimana ya Aku sih seneng aja kalau digombalin sama kamu Tapi aku juga gak seneng Dan takut kalau gombalan kamu tuh Pertanda gak serius ke hubungan kita Bisa-bisa kamu ninggalin aku Tanpa kepastian Sayang, aku tuh gak bakal ninggalin kamu Selama kamu jalani hari-hari sama aku Dan tidak membuka peluang untuk orang asing mendekat Kita bakal selalu baik-baik aja Kalaupun ada masalah diantara kita Ya semoga aja kita bisa ngelewatin Itu tanpa ada kata pisah Iya deh, iya Yaudah Gih, kamu buruan pulang ke rumah Terus kalau udah sampe, langsung mandi ya Ganti baju Habis itu jangan lupa makan Terus sempetin tidur siang Biar gak terlalu cape nanti Baru deh belajar Siap Ibu Negara Makasih Sama-sama Yaudah ya Bye Bye Halo Nah, kamu lagi dimana? Di rumah Lit Kan hari Minggu Lagian kamu juga gak ngajak jalan aku Atau gimana gitu kak? Ya aku harus banyak fokus belajar Soalnya kan Olimpiadenya kan besok Harusnya kamu nyemangatin aku gitu Kesini bawa cemilan dong Iya deh Manja Yang penting kan aku manjanya sama kamu Bukan sama yang lain Iya aku siap-siap dulu Mau ke rumah kamu nanti Nah gitu dong Akunya kan jadi semangat Yaudah aku tutup dulu ya telponnya Oke Halo Halo Lit Tuh Mben Subuh-subuh udah nelfon gini Ada apa? Rindu ya? Iya kalau rindu mas Setiap hari Tapi kalau hari ini Aku cuma mau bilang sama kamu Nanti aku gak bisa berangkat sekolah bareng kamu Soalnya aku harus berangkat lebih awal dari biasanya Dan aku diantar sama ayah aku Karena nanti Olimpiadenya tingkat kabupatenya kan Jam setengah tujuh Sudah harus stay disana Oh alah Iya gak papa Kamu yang semangat ya nanti Semoga bisa ada pejuara Oh mi Makasih ya Sama-sama Yaudah aku mau sholat subuh dulu ya Oke Bye Bye Halo 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 Nah Lit Selamat ya Aku bangga Bangga sama kamu Bisa juara dua Olimpiade Matematika Kamu tuh emang gak pernah ngecewain pokoknya Sip deh Jadi kamu makin cinta dan sayang gani sama aku Iya dong jelas Aku makin cinta banget sama kamu Dan sayang banget sama kamu Pokoknya aku gak mau kita sampe putus ya Aku juga maunya kita langga aja Terus sampai nanti aku bisa ngelamar kamu Tapi kalau liat aku jadi insecure deh Kamu kan cowok paling pinter Kembanggaan sekolah Masa pacaran sama aku Yang gak punya kemampuan apa-apa Yang bisa dibanggain Hah Ya elah nah Tinggerin aku ya Kita itu kenal udah dari SMP Sampai sekarang kelas 11 SM Kak Kita bisa jadian dan pacaran kayak gini Dulu dan sekarang Aku gak ada bedanya Aku selalu unggul dari kamu Tapi aku gak mempermasalahkan itu Karena aku cinta sama kamu itu apa adanya Iya juga sih Yaudah deh aku gak jadi insecure Makasih ya Sama-sama Oh iya kamu jangan nunggu aku ya Soalnya aku gak bisa ngantar kamu pulang nih Iya aku ngerti kok Kamu pasti masih di koridor kan Nunggu guru kan Iya nah Jadi gak apa-apa kan Kamu nunggu angkot Iya santai aja ya Makasih ya nah Dah ngertiin aku Dan aku bersyukur Lo gak bisa jatuh cinta sama kamu Selain mandiri Kamu itu beda dari cewek lain Kamu itu sederhana Dan bisa berpikir dewasa Aku salut sama kamu Iya iya Yaudah ya Angkotnya udah dateng nih Nanti malam aku telkon lagi Kayaknya malam gak bisa deh Aku nanti kan Mau ikut ayah aku ke acara keluarga Biasa kan setiap Senin malam kan Pasti kayak gini Oh iya aku lupa Duh maaf ya Yaudah deh ntar malam Waktunya aku gunain aja buat belajar Ngerjain PR Nah winter Ya rajin ya kamu Iya yaudah ya Bye Bye hati hati Iya Halo Lid Halo ada apa nah Kamu kok gak ngajak aku ke kantin sih Tumpen aja gitu Kamu lagi ngapain di kelas Oh iya Atau kamu lagi di lapangan basket Aku susul ya Eh iya maaf nah Bukannya gak mau ngajak Tapi Oh iya kamu tau gak Kalau hari ini kelasku ada murid baru Sebelas jurusan IPA Emang siapa murid barunya Tadi sih aku denger dari temen kelasku Pada ngegosip aja sih Lid Iya nah Namanya Riana Dan kamu tau gak Dia tuh perfect banget loh Bahkan tadi tuh dia sempet ngobrol sama aku Buat nanya dan kepengen gabung di tim basket SMA kita Keren gak tuh Wah bakal tambah temen dong kamu di tim basket Tapi aneh deh Masa campur cowok sama cewek Tapi gak apa-apa lah Itu gergantung pelati basket kalian kan Oh iya Semoga kalian kompak selalu ya Semangat Hmm iya nah Dan berita bagusnya Dia itu nanti bakalan jadi saingan aku di kelas dalam ngerja ranking Dia tuh pinter juga Jarang banget ada cewek kayak dia Ya dia kesannya emang sedikit tomboy Tapi keliatannya profeksionis banget tau Bagus atuh Alhamdulillah Jadi dia di sekolah ini bisa jaga diri Dan gak kena buli Karena kan banyak tuh pembuli Yang iseng kemulit lemah Dan gak perfect Bagus deh Sip Nah Hmm iya li Kamu gak cemburu kan Cemburu Buat apa Iya kamu gak nyadar Kalau aku barusan nyeritain cewek lain Kamu gak ngerasa gimana gitu Aku ngerasa termotivasi tau Karena cerita kamu soal Diana Aku tuh pengen tau aja prinsipnya Bisa seperfek itu Aku malahan mau banget jadi temennya Diana Diana Kamu tuh dari dulu Emang gak pernah sedikitpun berubah ya Selalu berpikir luas Dan gak mudah marah dalam situasi apapun Ini yang aku suka dari kamu Dan aku gak mau kehilangan sikap kamu yang kayak gini Ya gimana Menurutku sih Gak apa-apa kamu cerita kelebihan cewek lain Di hadapan aku Aku ini kan baru jadi pacar kamu Masa udah ngatur-ngatur pergaulanmu sih Kalau kamu emang bener-bener turut cinta sama aku Pasti kamu bakal setia kok Meski ketemu beribu-ribu cewek yang lebih dari aku Nah ini sifat langka yang jarang dimiliki cewek sekarang Kalau pikiran kamu begitu Artinya kamu itu percaya sepenuhnya sama aku Kalau aku sebagai laki-laki Mampu untuk mempertahankan hubungan kita Sampai kapanpun itu Iya aku percaya sama kamu Tapi bukan berarti aku membebasin kamu Kalau memang sudah ada hal yang tidak beres diantara kita Mungkin aku akan segera mendugurmu Dan membicarakan dengan kepala dingin Kalaupun memang harus bisa Ya aku gak apa-apa Jika memang itu mengurangi risiko diantara kita Jadi semua harus dilalui dengan pertengkaran Dan diakhiri sebagai dua orang sangat asing Sesuatu akan lebih mudah selesai Apabila meng sampingkan amarah Iya betul lah Bangga banget aku punya kamu Mungkin benar Kamu tidak jago dalam bidang akademik Pelajaran sekolah Namun aku yakin Kamu mempunyai pribadi yang nyaris sempurna Sebagai wanita indah ben Iya iya yaudah Nanti sebulan sekolah Kamu bisa gak kenalin aku karyana? Bisa banget dong Nanti ya tunggu aja Iya yaudah ya Bye Bye Halo Halo kenapa Lid? Nah Kamu gak apa-apa kan? Iya aku baik-baik aja Emangnya kenapa? Aneh Maaf ya Maaf untuk kakak Palit Seharusnya aku gak ngenilain kamu ke Riana tadi Loh kenapa? Emangnya kamu gak sakit hati sama omongan Riana tadi? Dia udah ngejek kamu loh Aku gak terima aja Buat apa aku sakit hati Justru aku seneng Dengan kejadian tadi Kamu jadi tau pribadi asli dari wanita yang kamu banggakan di hadapan aku Gimana? Masih kagum sama dia Enggak Mulai detik ini Aku gak mau sama dia Ternyata kasar gitu ya Aku maunya sama kamu Yang himut Manja Pokoknya gemesin Gak pernah kasar yang penting Selalu ceria Bagus deh Aku seneng banget dengernya Makasih ya udah sadar Cara kamu negur aku itu emang halus banget Sampai aku gak sadar Kalau kamu punya pemikiran begini Aku tau sebenernya dalam hati kamu itu Kesel kan sama aku tadi Namun karena kamu penyabar Jadi kamu temuin cara lainnya Yang lebih lembut Buat negur aku tanpa bentakan dari kamu Mungkin cinta kita ini terbilang masih dini banget ya Cinta monyet ibaratnya Tapi aku bisa jamin Kalau diantara kita berdua Jangan ada yang berpikir sempit Soal apapun itu Karena pada dasarnya Itu akan menghancurkan diri kita sendiri Ya nah Aku paham Oh ya Aku mau nanya Andaikan nanti aku bekerja seadanya Dan gak punya gaji UFR gimana Apa yang bakal kamu lakuin ke aku Misalnya Kamu bakal pergi Atau bertahan sama aku Pergi Alasannya? Mungkin terdengar sangat aneh Tapi aku sebagai wanita Tidak mungkin kalau menolak uang banyak Jika kamu nantinya kerja Hanya berpenghasilan pas-pasan Lebih baik aku pergi Hingga uang penghasilan yang tak seberapa itu Bisa kamu kasih ke kedua orang tuamu Yang sudah lebih dulu merawat Dan memberi seluruh cintanya padamu Tapi kalau kamu pergi Apa kamu tidak berpikir Soal perasaan aku nanti Sementara aku bekerja seadanya Supaya tidak usah kuliah Dan segera walau mar kamu Menikah Ya Aku harap nantinya kamu gak seboru itu Karena ginta Karena buat apa Kamu sekolah selama seberapa tahun-tahun Dengan predikat Murid terpintar Dan teladan Baik Kalau ujungnya Akan jadi buruh Gak cinta sama ayah ibumu Kenapa juga kamu gak lanjut kuliah nantinya Kalau kamu saja bisa mendapatkan biaya siswa Karena kebintaranmu Kenapa harus menikah denganku Jika itu menghambat perkembangan dirimu di masa depan Kenapa Ya seperti yang kulihat Kebanyakan anak muda pacaran Pasti ceweknya minta untuk segera menikahinya Aku takut Nanti kisah kita akan sama pada kisah cinta pada umumnya Aku memilih menikahimu lebih cepat Karena aku mencintaimu Aku juga mencintaimu Sangat cinta Tapi aku juga gak bisa gelap mata Maksudku Aku mencintaimu dengan rasa ikhlas Dan tulus Aku ingin cintaku ini Menambah warna indah Dalam masa depanmu Bukan tambah beban dalam hidupmu Di masa yang akan datang Kalau emang kamu nantinya mau kejar impian dulu Ya kejarlah Sampai kamu benar-benar yakin Bahwa kamu sudah 100% Siap menghidupi ayah, ibumu, aku Serta anak-anak kita kelak Tapi Jika saat aku sukses Bukan kamu wanita Pilihanku gimana? Ikhlas Kunci dalam mencintai Secara tulus Adalah Tetap ikhlas Akan takdir Tuhan Yang memberikan sebuah ketetapan Pada rasa cinta Akankah berujuduka Atau justru Bahagia Itu semua dari tangan yang kuasa Dan kita Tahu mampu Untuk menentangnya Mungkin bisa jadi Suatu saat nanti Memang kamu bukanlah Orang yang terbaik untukku Melainkan Orang baik yang memberi Banyak pengalaman Dan kenangan dalam hidupku Tahu gak sanggup Bayangin suatu saat Nanti kita akan bertemu Dengan pasangan yang berbeda Pasti sangat terluka ya Tapi Dengan luka itu Kita jadi tahu Caranya berpikir Lebih dewasa Dan kita juga tahu Sisi gelapnya Dari rasa cinta Bahwa Cinta itu Tak selamanya Tentang bahagia Melainkan Masa depan Ya bih Bi sayang Terima kasih.